Hai semangat pagi Kawasaki Ninja dua silinder FI datang kondisinya mogok ya katanya yang punya motornya jarang dipakai setelah kita eksekusi ternyata seperti biasa kabel-kabelnya banyak yang di Hai makan sejiri ya ini bentik kabelnya merotoli terus kiki soket kopi soket IC ini Hai dimakan seri hai 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 melapin ini kombalan sis kita lihat di jalur ecu nya sepertinya aman mudah-mudahan saja aman mudah-mudahan saja tidak ada yang konsert dengan bodi atau masa ya jalur positif yang dari ecu terutama yang harus kita paspadei karena kalau jalur yang dari ecu kemudian short dengan bodi nanti bisa menimbulkan eh acunya nanti bisa jeblok atau error lagi sensor kemiringannya di sini ada sensor kemiringannya ini sensornya ada tiga kabel berarti kayak Yamaha kalau Honda biasanya dua kabel ini tiga kabel ya kayak punya friction kayak punya Yamaha hai 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 oleh kena si salaknya bareng jalur soket injektor eh walaah Gis, prepare masih Gis, siap Oke lanjut Kita siapkan solder Kita sabung-sabung dulu Ya nanti kita Lanjutkan, kita scan Di sini DHC-nya Yang nyari DHC-nya Kawasaki ya, di sini Nah ini Di bawah ini Fiction service NMAX juga service Yang satunya itu habis kecelakaan NMAX satunya, NMAX all Versa juga service Yang ini Vario 110 Kehabisan noli Hancur pistonnya Ganti piston Itu unitnya Kita lanjutkan dulu Kita solder Soketnya ini dulu ya Nanti kita Sambung kembali Aki sudah terpasang Kita lanjutkan Kita nyalakan Kita cek dulu Data Kita menggunakan Scan J Diak 100 Pro Kita cari Kawan Sapi Kawasaki 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 Soketnya di sini Ini ya Yang nyari soket DHC-nya di sini Tertutup Ini Ya di atas lampu stop Ini Kita Menggunakan soketnya Kawasaki Oke Kontak sudah on Pastikan Kita masuk ke Otomatis Oke Enjin Oke Oh Kontaknya belum on Sorry guys Kontaknya belum on Sudah dengung ya Kita cek kode kerusakan dulu Tidak ada kode kerusakan yang terbaca Karena di sini tidak ada kedipan ya Kalau di sini Speedometer lampu check engine-nya berkedip Nanti di sini akan dimunculkan Kerusakannya itu apa Nanti akan muncul di sini Oke Kita cek Data Tampilan data parameternya Supet Supet Seperti ini Nah Alhamdulillah Bukaan gas 1,1 Tekanan udara masuk 771 Suhu udara Masuk sama dengan suhu udara luar Tekanan atmosfer Putaran mesin Belum menyala Tegangan api 12,6 Halaman satunya Sensor cut off Tegangan Kontrol internal Kode kegagalan 0 Ini riwayatnya Masuknya ke sini Jadi yang pernah bermasalah Nanti kesimpannya Malah kesini Sebenarnya Betul-betul Jadi tidak tersimpan Di kode kerusakan yang tadi Yang halaman satunya tadi Tersimpannya di data Nah ini Ada satu kode kegagalan Error actuator Skunder throttle Nah Jadi Sensor pada throttle body Satu kegagalan Pernah Sama ini Yang satunya ini Coil Coil pertama Coil satu Coil silinder satu Dua kali kegagalan Halaman satunya Tidak ada Kegagalan semua Ini tidak ada AFR atau full tram Motor ini belum menggunakan Sensor O2 Ya Motor ini belum menggunakan Sensor O2 Coba telung Nyalakan Mesini Nyalakan Bismillah Terus benggung Alhamdulillah Tidak ada Sensor O2 Tidak dilengkapi Terus benggung Model grafik Tekanan udara Masuk Sikit Oh Aki ini Akinya yang melemah Ya Nah Lekas Lekas Teruska Tekanan Aki ini Pengisian Aki ini Aki ini Tidak 4 Terus 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 ini cukup ini cukup nanti kita cek menggunakan manual nanti kita cek menggunakan apometer apometernya cukup kan batus di lupan yang penting motornya sudah bangun dari tidurnya tidur kelamaan jadinya si Jerry beraksi oke kita cek menggunakan apometer ini 30 ayo coba gas terus oh sorry 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 guys kiprokmu belum mau pasang ya toh ayo cukup sih kiproknya mukungmu ini gak apa mesinnya banyak lah sorry kiproknya belum dipasang guys kiproknya belum dipasang diproknya melok anu ya apa namanya itu di bok di cover nah itu diproknya disini guys pasang ini tumpangnya jokai ini cek lagi cek lagi apometer apometernya tidak abis bentuknya gak apa sementara yang penting lanjut dulu kita cek menggunakan apometer balaksong di kapila siya ngini guys nang-check muna siya gas 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 oke ayo kan oke 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 kata tiba-tiba ini mesin pengisiannya sudah lumayan yang tadinya cuma 12 karena dampak dari kiprok belum nancep kiproknya nempel di box ini nempel di box ini di bagian dalamnya oke alhamdulillah sudah sudah teratasi sudah bisa bangkit dari tidur yang terlalu lama ya ya itu tadi sedikit cerita hari ini semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati